Intro Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami di High School Forum SMK Anuronia Sulang Sebagai sekolah pusat keunggulan berbasis pesantren Baik kita lanjutkan Pak, ini kita spill biaya Spill biaya kalau sekolah di SMK Anuronia ini berapa sih Bapak? Alhamdulillah Alhamdulillah Insya Allah bisa terjangkau Terjangkau, berapa nih Pak terjangkau nih? Dapada kepo pasti karena tadi sekolahnya aja keren banget Pramukanya tadi pasti bawa piala Mbak Berapa ini biayanya Pak? Karena kita itu basisnya kan kelas menengah ke bawah Karena orang-orang desa Makanya sesuai yang diintrusikan oleh pengasuh Itu yang penting terjangkau Yaitu di SMK 120 ribu itu semua sudah include disana Sudah include semuanya bahkan sampai ke praktikum-praktikumnya Karena SMK praktik-praktik itu udah gak perlu bayar lagi loh Murah loh Pak jatuhnya terjangkau gitu 120 aja udah include semuanya gitu Kalau yang makan itu 300 ya Pak ya Oh ada yang di pesantren ya Yang pesantren Makan tiga kali itu Tiga kali Pak? Iya Enggak dua kali lah ini loh Tiga kali Misalnya yang sama malam doang Sarapes usah sendiri Kalau disini tiga kali loh Tiga kali Terjangkau banget Ini sudah terjamin ya Makanya ya Pak ya Sudah terjamin Insya Allah Insya Allah Terjangkau Tidak terasa nih pas sudah di segmen terakhir Bapak Gak kerasa kan Pak ya Cepet ya Iya makanya Nambah lagi Pak Alah satu segmen Pak Iya udah apa-apa Siap Siap Oke ini mungkin bagi teman-teman gitu ya Pak Yang ingin mengetahui lebih gitu Mengenai SMK Anuroni Ini mungkin bisa dilihat dimana Mungkin tadi katanya juga ada Youtubenya gitu Bapak Monggo Pak Ali Dimana bisa tahu Bapak Apakah ada website Ada social medianya Kalau pengen bisa tahu tentang Apa jadi SMK Anuroni Bisa lewat website www.smk.anuroni.sch.id Kemudian kalau pengen Mantau aktivitas SMK Anuroni Melalui channel Youtube Kami punya channel Youtube Namanya SMK Anuroni Sulang Channel Youtube nya SMK Anuroni Sulang Itu di channel Youtubenya ya Pak Karena tadi semua Ada kayak film pendeknya juga disitu ya Pak Tadi kayaknya pada penasaran Pak Hah ada film pendek juga gitu ya Dan juara juga Berprestasi juga Bisa dilihat deh Tadi saya sebenarnya udah Sedikit melihat gitu ya Tadi dikasih lihat gitu ya Sama Bapak Bagus banget loh keren Terus saya langsung nanya Pak ini kameramannya siapa Ya siswanya gitu Keren banget loh Pak Udah profesional Udah bener-bener kayak film Udah nonton belum? Ya udahlah ya Udah nonton itu aja ya Pak Ya bisa nanya gitu ya Oke Pak Ini mungkin nih Pak Yang bisa dibagikan kepada Para pemirsa High School Forum gitu Pak Dimanapun berada Di rumah Di sekolah Nggak mungkin di sekolah ya Pak ya Di rumah dan dimanapun nih Pak Dari SMK Dari SMK Anuronia Bapak Monggo Maksudnya diberikan Apa nih Pak diberikan Apa mungkin atau harapan deh Pak Harapan buat SMK Anuronia Oh gitu Dan nanti Pak Ali boleh Ngasih saran untuk teman-teman Yang mungkin elektronika ya Pak ya Nanti boleh Dari Pak ini dulu harapannya Pak Untuk sekolahnya Ini sekolahku kepala sekolah Iya Harapan kami sebagai Kepala sekolah Yang diberi amanah Untuk mengembangkan SMK Anuronia Yang berbasis pesantren itu Kita punya sekolah yang unggul Kita punya sekolah yang maju Itu tidak lepas dari dukungan Dari semua lapisan masyarakat Baik dari stakeholder Baik dari masyarakat Baik dari pemangku kebijakan Semuanya harus berpartisipasi ke sana Karena apa namanya Kita kan seperti halnya Apa namanya Jualan Ya Untuk Apa namanya Pembeli kita itu kan Atau nasabah kita Atau Apa ya Customer Customer kita Iya customer kita Itu kan Wali murid Kemudian siswa Harapan kami Kita menjadi sekolah yang unggul Sekolah yang maju Tidak lepas dari dukungan Semua lapisan masyarakat Tapi itu juga Tidak lepas dari Prestasi-prestasi Yang kita dapat Kemudian juga Sarana-prasarana yang ada di sekolah Itu juga harus mendukung Iya Kita tanpa sarana-prasaranya cukup Maka tidak akan dapat prestasi Betul Apalagi ini kan basicnya SMK ya Bapak ya Jadi ini semoga dengan adanya fasilitas yang sudah ada Sarana-prasaranya sudah ada Dan tadi sudah berprestasi Tapi semoga kedepannya bisa semakin lebih berprestasi lagi pastinya Ini kita kembangkan yang di sektor Hospitality dan ekonomi kreatif Yang di Busana Di Busana ya Pak ya Ekonomi kreatif Luar biasa Pokoknya ditunggulah Pak ya Ini ya Pak ya Kabar-kabar baik prestasi lainnya gitu ya Oke Kalau dari Pak Ali nih mungkin Monggo Mungkin bisa sedikit mengajak ini teman-teman Mungkin yang tertarik lebih ke elektronika gitu ya Bapak Ini disini seperti apa gitu Bapak Terima kasih Mbak Nadia Harapan kami selaku yang menjabat diberi tugas untuk mengelola dari kompetensi program keahlian elektronika Memang kedepannya kami ingin kerjasama yang lebih komprehensif dengan perusahaan-perusahaan di dunia kami Karena ini hubungannya dengan misi ke depan Agar semua peserta didik bisa diterima Atau mungkin paling tidak itu kemampuan mereka sesuai dengan apa yang ada di perusahaan di dunia elektronika Begitu juga untuk program keahlian yang lain Jadi karena memang program pemerintah terutama dari Direkturat BSMK itu kan Menginginkan seluruh peserta didik bisa mengikuti atau bahkan bisa lebih kompeten di bidangnya masing-masing Karena itu semuanya juga perlu peran serta dari dunia usaha dan dunia industri Semoga semuanya lulusannya dapat terserap industri dengan baik dan sesuai yang dibutuhkan di lapangan pekerjaan Karena memang yang pusat keunggulan itu kan punya kemitraan dengan industri Betul dan pastinya sudah tahu nanti di dunia kerja di lapangan seperti apa Oke Mbak Dinda ini mungkin kalau dari Mbak Dinda bisa memberikan apa ya Mbak ya Motivasi Motivasi atau saran untuk teman-teman di rumah sana gitu ya Karena Mbak Dinda ini juga salah satu contoh loh ini teman-teman di rumah yang teman-teman SMA, KSMP bahkan ya Semuanya pokoknya gitu ya Di contoh nih ini siswanya udah pinter, kreatif gitu ya Dan juga aktif mengikuti seluruh kegiatan ekstra kulikuler yang ada loh Bahkan tadi sempat di spill Mbak Dinda ini juga mayorat loh ternyata Mayorat ikut maksimal band Mbak Iya di apa? Saya mayoratnya luar biasa loh ini Bapak loh Mbak Dinda mungkin nih bisa dikasih tau ke teman-teman nih Terus jadi siswa yang seperti apa sih biar kayak Mbak Dinda bisa bagi waktu dan aktif gitu Menurut Dinda pribadi jangan pernah memandang sebelah mata sekolah swasta Karena sekarang itu sekolah sama saja Itu tergantung kita, tergantung niatnya gitu Di sekolah swasta pun bisa seperti sekolah negeri gitu Jadi kalau kalian pengen sekolah ya sekolah aja gak usah memandang sekolah itu swasta ataupun negeri Yang penting niatnya Betul, yang penting niatnya Jangan ngapa dulu di sekolahnya dimana, di swasta, negeri Semua itu tergantung pribadinya, betul kan Pak? Tergantung pribadinya Mbak Dinda mau dimanapun Ya pribadinya memang seperti itu bagus Jadi kembangkan pribadinya gitu ya Oke, terima kasih banyak atas waktunya Pak Tarop, Pak Ali dan juga Dinda Ini terus aktif ya Dinda ya Berprestasi, mendesain-desain ya mungkin ya Nanti disiapkan undangan pernikahnya Desainnya dari sekarang Desainnya dari sekarang Pak Oh, udah disetujui loh Desain sendiri nanti peningkatan ekonomi Nah, benar-benar, betul banget Ini berarti seperti ya belum lu saja sudah siap kerja Pak Ini untuk menurut desain Oke, terima kasih banyak Pak Tarop Sukses terus ini untuk sekolahnya ya Semakin maju, Pak Ali juga Dan juga Dinda ya Semakin apa nih Dinda? Semakin apa? Semakin hebat dong Semakin hebat Oke, dan juga terima kasih untuk seluruh pemirsa yang telah bergabung bersama kami Saya Nady Aufal, pamit undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat beraktifitas Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton